Audio Jungle Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses buat seluruh petani walis mancanegara, seluruh Indonesia mohon maaf yang sudah kangen dengan saya sudah kurang lebih 5 hari kita tidak mengupload mohon dimaklumi karena sudah beberapa hari ini kita sibuk mengurus battle karena kebetulan saya dipercayakan untuk mewakili seluruh Sulawesi mulai Sulis Tenggara, Sulis Selatan, Surbar, Sulut pokoknya semua wilayah Sulawesi saya wakili untuk menjadi panitia Audax Turnamen 2023 Alhamdulillah kita kerja profesional agar petani walis dan editor-idotor makin semangat lagi ya oke ayo oke jadi ini proses kita buat casebo jadi casebo disini kita buat untuk tempat santai karena rencananya nanti disini kita mau bangun gedung lagi nih om gaul ini om gaul wah jempolnya dulu om sudah makan om? wah kira belum 5 hari ini saya sibuk mengurus turnamen Audax ya aduh panas guys karena Alhamdulillah hari ini sudah selesai di stack 1 lanjut lagi di Kalimantan terus Nusa Tenggara, Jawa, dan Vietnam karena ada 5 kota ya yang akan diselenggarakan untuk wilayah Sulawesiya, Sulawesiya, Alhamdulillah sudah selesai ayo kita masuk ayo kita mau cek dulu karena rencananya kita mau panen biar gue yang ini kita mau cek dulu bagaimana perkembangannya selama musim kemarau jadi banyak sekali petani walit yang mengeluh Pak ketua kenapa selama kemarau ini ada yang panen 10 kg jadi 7 kg ada yang panen 6 kg jadi 4 kg sebenarnya burungnya tidak kabur ya memang faktor selama kemarau ini burung lebih cenderung mengisip perut karena pakan mulai berkurang di musim kemarau biasanya itu burung maghrib baru pulang apalagi untuk burung-gudung baru itu memang harus benar-benar sabar cobaannya petani walit itu di musim kemarau enggak ada burung yang adaptasi burung fokus cari makan ayo mudah-mudahan di gedung ini tidak menurun ya harusnya naik terus ayo jadi nanti ini proses kita pasang mesin kabut kita pakai mesin kabut merek Audax ini dia jadi mesin kabutnya nanti disini jadi bisa dipasang satu mesin kabut bisa sampai 4 lantai cuma lantai atas itu cuma lantai atas itu mungkin semburannya tidak terlalu deras ya setidaknya ada sedikit kelembapan oke jadi ini nanti dipusikkan kalau sarang sudah ratusan ya ini kita pasang saja seperti ini nah ini tangga persiapan kalau kita panen jadi buat petani walit harus beli tangga jadi mau sukses itu harus korban juga kalau sudah berkorban jangan diingat lagi ya kalau uang yang sudah keluar itu ikhlaskan insya Allah pasti ada gantinya kalau kita betul-betul ikhlas jadi saya itu kalau sudah keluar uang saya tidak ingat lagi karena semua yang sudah saya lakukan itu sudah jalan yang Allah berikan ya mau berhasil atau tidak itu sudah jalannya intinya kita terus berusaha oke kita masuk ya Assalamualaikum Wr Wb oke Assalamualaikum Wr Wb nah ini dia guys jadi selama musim kemarau itu burung memang cenderung main di dalam coba lihat ya ini teman-teman harus bisa memahami siklus burung walit jangan sedikit-sedikit tidak respon galau lagi bosing lagi nah ini dia kalau petani walit yang sudah lama terjun di dunia walit itu pasti sudah paham saat musim kemarau itu burung memang lagi cuek apalagi on perdana di musim kemarau memang harus ekstra sabar sabar dan sabar ya banyak yang mengeluh katanya selama musim kemarau dari 10 kilo jadi 8 kilo jadi 7 kilo ada yang dari 6 kilo jadi 5 kilo ada juga sampai turun 4 kilo ya jadi jangan jangan khawatir tidak perlu kaget memang burung tidak kabur tapi memang burung biasanya kalau musim kemarau itu buat sarangnya lambat sangat lambat sekali buat sarang apalagi kalau kelembapan di ruang inap itu sangat berkurang jadi intinya sabar insyaallah semua akan kita lewati karena paling 4 atau 5 bulan itu kemarau sudah berlalu ini dia guys ya jadi burung cenderung main di dalam coba teman-teman lihat nah ini dia ayo coba kita ke lantai atas nah kita berada di lantai 2 jadi selama musim kemarau nah coba lihat ya lantai 2 burung juga main di dalam jadi selama musim kemarau saya lebih fokus melakukan perawatan ya pertama semprot hama kasih parfum TWB terus bersihkan kotoran nah begitu juga air BW baru tetap melakukan perawatan 3 bulan sekali semprot hama ya nah selama musim kemarau ini kita diuji kesabaran kita ayo kita coba lantai terakhir karena saya lihat banyak sekali burung-burung baru nah kita berada di lantai terakhir ini guys yaitu lantai 3 nah tadi burung pada keluar semua karena kita sudah matikan suara ya nah ini burung pada keluar semua oke jadi memang biasanya coba nah coba lihat ya nah siripnya ini lebar 25 cm jadi memang sarangnya tidak terlalu ini ya tidak terlalu nampak tapi kalau kita fokuskan coba lihat ini nah jadi ini saya kasih sudut agar kualitas sarang tidak turun jadi kita kasih papan atau balok ya kita sudah sudah belah untuk bagian sudut memang sih lumayan panas disini guys nanti lumayan panas karena selama kemarau ini saya perhatikan burung pulang agak larut agak larut malam biasanya sudah sholat maghrib baru pulang nah coba teman-teman lihat ya itu dia guys nah pointnya loss 4x8 nah ini pointnya loss masya Allah luar biasa guys kotoran sudah banyak menempel di dinding kita sudah tabur juga racun tikus jadi perawatan itu bukan jangan cuman masuk terus lihat sarang tidak seperti itu bisnis gedung apa kalau kita sudah investasi ke gedung walet itu harus juga melakukan perawatan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali disini kita pakai full out oke terus juga saya mau sampaikan kepada teman-teman semua hati-hati sekarang banyak sekali oknum yang mengatasnamakan tim olet bombana jadi ceritanya seperti ini dia prapura mau order sesuatu dia screenshot dia screenshot dia aja saya video call setelah saya video call terus dia screenshot nah bukan cuman saya bang judi juga ditelepon bang uca juga ditelepon setelah semua anggota tim ditelepon dia screenshot dan dia coba untuk mengelabuhi petani walet ya dia mengatasnamakan bahwa anggota dari tim walet bombana padahal tidak ada namanya rehab online jadi jangan percaya yang namanya rehab rehab online ya mengatasnamakan tim walet bombana itu semua palsu gimana mau sukses rehab online sedangkan yang nyatanya-nyatanya saya terjung langsung di dino walet kadang masih bingung juga ya dengan kondisi tata ruang karena setiap gurung itu beda-beda kadang yang digambar terus di lapangan itu berbeda hati-hati buat teman-teman semua jangan percaya dengan adanya yang namanya rehab online yang mengatakan tim walet bombana kadang di lapangan itu tidak sesuai ya hati-hati oke saya rasa sudah cukup alhamdulillah saya lihat tidak ada penurunan masih burung banyak di dalamnya sebenarnya kalau kemarau itu burung tidak kabur tapi memang burung itu lebih fokus cari makan biasanya pulang itu nanti setelah sholat maghrib oke semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang sudah kangen dengan saya mohon maaf karena battle audax itu tanggung jawab yang diserahkan sama saya salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh audax meledak selamat menikmati